Intro Halo everyone, welcome to my youtube channel Di video kali ini saya mau nge-review Produk lokal dari Indonesia Yaitu Evangeline Nah produk-produk ini adalah Ode Parfum Dan saya gak tau sih ini tepatnya Keluar kapan, cuma beberapa tahun Belakangan ini kok kayaknya sering Banget ngeliat produk-produk ini Ada di supermarket, dimana-mana deh kayaknya Ngeliat mulu, terus pernah juga Penasaran, eh tapi Keburu diajak pulang sama anak saya Tapi dasar rejeki gak kemana ya Malah parfumnya yang nyamperin ke rumah Jadi beberapa waktu yang lalu Adminnya Evangeline di Instagram Itu nge-DM saya Minta alamat, terus ngirimin produk-produk ini Gitu, Alhamdulillah Thank you Evangeline Jadi, tiga produk ini adalah Ode Parfum Evangeline Dari seri Sakura Yang ini adalah Pink Sakura Yang ini adalah Black Sakura Dan yang ini adalah White Sakura Nah, si seri Sakura ini sendiri Dia ada tiga yang lain Yaitu Blue Sakura Violet Sakura Sama Red Sakura Oke, jadi kemasannya ini adalah Dari botol kaca Kaca banget ini Nah, bagus ya Jadi, isi kualitas dari parfumnya ini gak cepat rusak Kayak kalau pakai botol plastik Terus, ini spray-nya juga bagus Gak kendor-kendor gitu Nah, wanginya sendiri Ini kalau pertama kali dicium Emang kayak agak nyengat gitu Jadi harus ditunggu beberapa saat Nah, kayak gini juga udah lumayan Beberapa detik kemudian baru dicium Jadi gak terlalu nyengat gitu Wanginya ini yang Pink Sakura ini Yang saya cium itu kayak ada wangi-wangi vanilanya kayak gitu Wanginya sweet gitu Terus, cuman ya itu baru nebak-nebak aja sih Karena disini di list ingredients-nya ini Cuman terpulis Ethyl Alcohol Aqua Terus Fragrance Sama CI 15850 Itu tuh kode pewarna gitu ya Jadi, gak dijelasin gitu Fragrance-nya tuh dari apa Jadi, cuman menempak-nebak aja Ini kayaknya sih Kayak Kayak ada wangi-wangi vanilanya gitu Terus, yang kedua Ini ada Black Sakura Ini pertama kali saya lihat Kirain wanginya bakal boyish gitu Tapi, ternyata enggak Dia ini wanginya sweet gitu malah Dia tuh kayak yang saya cium Kayak ada wangi-wangi anggurnya gitu deh Manis Pokoknya bisa banget buat cewek feminin Disini juga ingredients-nya sama Kayak tadi, gak dijelasin Ini wangi apa Jadi, cuman nebak-nebak aja ya Kayak wangi-wangi buah-buahan gitu lah Disini cuman Ethyl Alcohol Aqua Fragrance Sama kode-kode warna gitu Kimia kayak yang barusan tadi yang Pink Nah, yang White Sakura juga sama Ini list ingredients-nya cuman Ethyl Alcohol Aqua dan Fragrance Malah Dia lebih singkat Karena dia enggak ada Pewarnanya gitu Kode pewarnanya Karena ini warnanya bening aja gitu Oke, terus ini wanginya Ini tuh wanginya tuh segar banget Kalau menurut saya sih Ini agak sedikit maskulin Bahkan suami saya juga suka pas ditanya Ini bisa banget buat cowok Katanya sih gitu Pertama kali nyium parfum ini Saya tuh langsung inget banget sama tante saya Jadi, wanginya tuh segar banget Kalau diibaratin tuh jadi kayak cewek yang gesit Sporty, cantik, dan segar terus Kayak gitu Aduh, nama brandnya tuh apaan ya Pokoknya brand Jerman gitu deh Jauh kan? Kalau misalnya beli Jadi kalau misalnya kalian penasaran Udah aja deh Langsung beli aja nih Evangeline Karena gak perlu jauh-jauh ke Jerman Cukup kalian cari aja Di supermarket terdekat Di Nomaret ada Di Lotte Martran Smartcare For Wetsons Guardian Ah, banyak deh Dimana-mana Terus kalau misalnya mager Juga bisa beli di Tokopedia Di Shopee Di Instagramnya Di Lazada Nanti saya sertain deh Di description box Dan harganya juga Gak mahal-mahal Itu affordable banget Harganya tuh Cuma sekitar Rp40 ribuan aja Untuk ketahanan uang ini Ini kira-kira bisa bertahan 4 jam Lumayan banget kan Oke deh kayaknya Segitu aja videonya kali ini Thank you for watching Bye-bye